Ketika terjadi kiamat itu tak khuduhum wawum jadi manusia itu terdiri itu senang tukaran karena tadi sengketa yang mari tukaran pendapat baik yang masih nyari yang terbaik sama-sama kebenaran nyari yang paling benar karena manusia itu dari awal terus kurang penggawaian jadi barang api itu berdebat dengan yang lu api sehingga bayangannya pengeran itu sebetulnya kiamat kapan saja terjadi orang lagi sibuk waro padu lagi sibuk gg gg itu harusnya karena tadi manusia itu membuat watak dasarnya itu konflik ya tadi misalnya pengurus mejid bahkan mungkin organisasi-organisasi perdamaian ini pas rapat ya tukaran padahal organisasi ini perdamaian ya tapi pas rapat lalu solusinya apa solusinya begini sih ini padahal organisasi ini apa perdamaian tapi tetap tukaran asal jika manusia itu tukaran uniknya lagi manusia itu kalau ingin damai juga harus punya alat untuk tukaran nah orang yang tidak lalu aku nanti ngaji kitab dalam salah satu kitab aku ada makalah gini idha arot ta'asulha fasta'id dalil harfi kalau kamu ingin damai maka siapkan alat perang sebanyak mungkin karena logikanya gini ya kalau misalnya ada bajingan atau penjahat dia punya bom punya pedang terus kamu sebagai orang soleh tidak punya apa-apa bisa tidak bergening perdamaian kan tidak bisa mereka terpaksa damai karena kamu punya senjata yang imbang jadi kalau misalnya kamu punya nuklir terus kamu tidak punya apa-apa ayo damai kamu kan rugi damai kalau tak bom kena kok damai bareng makanya kamu harus punya senjata yang imbang makanya dalam tafsir-tafsir itu diterangkan ketika Allah menyuruh kita ayo damai kamu-kamu umat islam harus menyediakan alat perang sebanyak mungkin itu bukan berarti Allah menyuruh umat islam perang terus dalam keadaan dunia yang banyak gesekan seperti ini orang itu bisa damai justru kalau sama-sama punya senjata dan itu teori itu dipakai seluruh dunia sekalanya orang yang didulok yang mengajari misalnya Amerika akan terkenal dikjaya Korea utara bentirgani Amerika ikut jugawe senjata sebanyak-banyaknya ya sudah seperti itu itu sudah teori yang dikatakan Quran sehingga orang yang tidak diimbangi yang harus yang satu diinjek diinjek makanya dalam keadaan islam itu lucu keadaan itu tidak jorok tapi gelam-gelam itu kudus tujuh cara keadaan itu dibujuk ayo cahaya anak-gelam itu kumpuli tidak wajib mengapa ini jadi kamu bisa mengancam tidak pakai duit tidak seperti ini jadi ini tidak jorok keadaan itu cara keadaan memang gitu perempuan itu tidak wajib melayani suaminya jika tidak dikasih nafako lucunya Fekih yang meravokasi yang lain dan orang lainnya tidak wajib menafakai tidak mencari itu jadi Fekih itu karena mengikuti teori umum makanya Mbak Mbon itu Fekih kata beliau itu aku Fekih ini raca aku apa yang mau-apa tapi dagangan perkara itu tapi memang secara prosedur Fekih gitu makanya mau kiri-kiri itu macam itu biasa untuk jatah kelon karena tidak bisa nafako itu cara bagaimana memang seperti itu karena kiri kok pola kiri kok pola makanya kiri kudus gandeng jadi orang untuk jatah itu yang sedang sedang itu itu untuk jatah tapi tidak harus kiri seperti tidak harus melangkah karena memang jadi karena seorang istri wajib melayani suaminya jika tidak kudak nafako bahkan itu boleh rafak jadi boleh rafak ini hakim pak hakim suami saya kiri itu boleh dan itu bisa dicerahkan oleh siapa hakim jadi rafak karena tadi manusia itu ya khisimun Allah itu mental konflik dan mental konflik itu tidak dihilangkan Allah sama sekali kecuali nanti setelah di surga makanya orang menghentikan apa wanazana mafisudurihim min ghilin jadi sifat derengki sifat khasut itu dihilangkan nanti setelah di surga hanya di dunia itu antar orang soleh ya harus dikhasut mereka tidak ada orang soleh ada orang soleh itu itu sifat ya itu di dunia ini ini rebutan jadi presiden saya lebutan medjid lebutan bahkan rebutan mengklaim di sholatnya paling sah atau kaya paling benar itu ya geger padahal dia ngerti otoritas itu yang pengeheran, tapi menurut saya tetap menang kalah itu geger besi itu yang PT itu di sini dalam ya geger kalau sering lupa besi itu balapan itu kadang ada yang apa? yang PT, yang PO itu karena nanti bayangannya pengeheran itu itu mesti terjadi pengeheran yang dihentikan kiamat itu tak khuduhum wahum yahisimun jadi ibnurrahman yasinantok rapahami tak tolong penggunaan rapahami bangetan wahum fi kuflatim minhabi tak khusumin watabayuin waaklin wasyurbin mesti manusia itu di mental tak khusum saling berebut makanya cita-citanya Siddinali udahwe Siddinali anak awaluman yatsubena yadayirrohmanil khusumah dari Siddinali saya nanti pertama ketemu pengheran itu akan melaporkan musuh-musuh saya jadi cita-citanya ini akulah itu rencana akulah itu ben seru Siddinali baru ngelapor wawah ya nyoro Siddinali bedewa anakku lapor Siddinali karena apa? ya itu tadi manusuh itu harus fokusnya pertama manusuh itu Nabi Adam itu harus geher dari malaikat dari pengheran Adam itu khalifah dari malaikat khalifah kok manusuh mesti seneng geher tapi malaikat protes itu geher di pengheran yang dua kawulah kok ngangkat digegeri jadi mengheran pengheran ratrimo lu ngaku yang dua makhluk gak ada aturan kok mau gegeri jadi aku pengheran jadi manusuh pertama itu harus ribet pertama ribet dari malaikat bareng kopil dari hapil ya ribet dari dulur mulai disini berkara widokan jadi sekunangnya ku nangwetok aku gak ada ribet kalau nangwetok tambah ribet jadi soalnya kuduhannya aku seribet jadi dinikmati wawah ya dinikmati selamat menikmati